Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dr. Subuhan Rio Pamungkas Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan Saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Siah Kualam Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan skill anamnesis dan pemeriksaan status mental Tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa dapat memahami bagaimana cara anamnesis pasien psikiatri dan menjambarkan status psikiatri Pada pemeriksaan ini, diawali dengan anamnesis psikiatri yang dilakukan pada pasien dan pendamping pasien Assalamualaikum Pak, Bu Saya Dr. Rio, dokter yang bertugas hari ini di rumah sakit Ini dengan Bapak siapa, Pak? Saya Pak Ahmad Pak Ahmad, Ibu? Saya Ria Oh, Ria, Bu Ria ya Jadi, Bapak Ahmad sama Bu Ria hari ini datang kemari, ada yang bisa saya bantu? Nah, begini dokter, ini kakak saya sejak satu bulan ini tiba-tiba sering marah sendiri dokter Tidak ada saya marah dok, ngapain saya marah? Ya Karena ini kan masalahnya kan beliau aja yang gak ngerti saya gitu Karena selama ini Alhamdulillah dok, saya di tempat kerja Ya, dapat kepercayaan lah dari orang-orang Jadi memang saya harus banyak kerja Jadi kalau yang lain kerjanya gak sesuai dengan saya Ya, wajar gak saya marah dok? Kan kita bukan apa, kita coba berusaha untuk bagaimana kinerja kita bagus Perusahaan juga punya keuntungan besar karena kita kerjanya bagus Dia bilang saya marah-marah Saya kesel kan orang lain gak sama kayak saya Maunya kan semua kerja itu sama Sehingga perusahaan juga jadi punya kemajuan dari kinerja dari anggota-anggota ininya pegawai-pegawainya lah dok Ya, ibu kerja di mana kira-kira? Ada dok, kebetulan ada perusahaan ya lumayan lah punya perusahaan agak besar sedikit lah dok Jadi kita supply makanan-makanan kering ya untuk masyarakat lah semuanya Jadi itulah kebetulan saya dipercayakan di situ kan dok Nah, kebetulan beliau lihat kerja saya itu katanya berlebihan Ya, padahal sama aja saya pikir ini memang tugas kita sehari-hari seperti itu Dan orang-orang juga saya lihat teman-teman tuh kayak gimana ketika saya kerja sampai malam Mereka tuh pengennya saya tuh sama kayak orang itu ya, gak bisa gitu Saya punya istilahnya keinginan sendiri kan dok Saya juga pengen maju kayak orang lain Terus waktu itu apa yang ibu lakukan? Yang saya lakukan? Ya, seperti biasa lah dok Kalau ada misalnya nanti pimpinan yang membuat satu tugas pada saya Ya, kita kan berusaha untuk bagaimana tugas itu cepat selesai ya kan Kalaupun malam itu wajar lah dok Kenapa orang lain kok mesti rese gitu Saya kan gak pernah ganggu orang lain untuk bisa kerja kayak saya Apa iri dok, iri dengan saya Kalau kita kerjanya bagus, kita cepat selesai Itu berarti kita dipercaya oleh perusahaan kan Nah, otomatis nanti kita pun diberikan rewardnya untuk kita Pasal dokter tahu dok ya Saya punya keinginan ya Kayak orang lain juga lah dok Punya mobil Nah, kemarin itu kebetulan ada yang berikan apa ya Saya punya niat itu saya kesuruh Nah, udah kesak kusuk di kantor Apa gunanya kayak gitu? Ibu tahu dari mana teman-teman itu Gini dok, saya tahunya ya Ketika saya masuk, baru lihat itu ada yang ngindir gitu Ada yang ngindir, padahal ada yang kasak kusuk ya Apalah ininya saya Ya kan wajar, kalau saya memang dapat kepercayaan ya saya dapat reward yang lebih baik Kok mereka yang resep gitu Saya heran lihatnya Ini juga gitu Iya, tapi ada ibu kan ya Iya Dia batasin kerja saya Saya punya tujuan lah Ya kan Gak sekedar kerja-kerja yang gak menentu gitu Jadi Pak Ahmad, tadi kan Bu Ria cerita kalau misalnya teman-temannya itu tidak senang dengan Bu Ria Kalau pengetahuan Pak Ahmad seperti apa ya? Sebenarnya dokter, kejadian ini sejak satu bulan yang lalu Jadi waktu itu ada seleksi pegawai tetap di perusahaannya Kemudian, ini saya dapat info dari temannya ya Kemudian beliau tidak lulus Jadi semenjak itu perilakunya itu udah mulai berubah Kadang-kadang bicara sendiri Kemudian malam tidak tidur, mondan-mandir Jadi perilakunya ini Kadang-kadang bicara berlebihan sekali dokter Iya, kalau ditanyakan apa jawabannya waktu itu? Iya, beliau selalu Kalau kenapa gak tidur atau Seperti berbicara sendiri itu Iya, beliau selalu membantah ketika saya bilang Kenapa kakak bicara sendiri? Beliau selalu membantahnya Gak ada saya Tapi waktu itu udah duduk Udah mulai bicara sendiri Kalau sebelumnya gak pernah? Belum pernah, beliau memang terkenalnya Rajin Semangat untuk bekerja Itu jam tujuh udah berangkat Dari rumah Kemudian bekerjanya dan prestasinya lumayan bagus Jadi antusias bekerjanya sangat bagus Ya wajar lah dok Memang kalau kita kerja dengan perusahaan memang begitu Ada juga sih sekali-kali kan Perasaan ada saya dengar Tapi ya saya pikir itu Saya seneng-seneng aja gitu Karena kan juga ada teman rasanya dok Jadi tadi kayak tadi Seperti itu juga waktu di kantor Jadi teman-teman juga bilang Saya rasa-rasanya lihat mata mereka aja tuh Enggak seneng melihat saya Begitu saya masuk kantor Itu ibu yakin mereka enggak seneng kira-kira? Gimana enggak yakin dong Ya kan gimana enggak yakin saya Tapi kan Waktu bos saya bilang begitu Beliau tuh teman-teman juga Sepertinya Bilangnya enggak ya saya berlebihan begitu Ya kan padahal saya pikir enggak begitu Apalagi bos pernah ngajak saya loh dok Ngajak saya ke beli-beli Kita kan dipercaya gitu Beli-beli kebutuhan-kebutuhan kantor kita dipercaya Ya kan Jadi kadang-kadang juga malam tuh Karena saya merasa apa ya Dipercaya oleh perusahaan ya Saya kena kerjanya bagus juga gitu Harus bagus Jadi perusahaan juga makin mendapat kepercayaan Terus kan di teman-teman ibu tuh enggak menyenangi ibu Kan enggak enak perasaannya Kira-kira apa yang ibu lakukan Supaya ibu jadi lebih enakan gitu Ya saya enggak peduli Tapi kadang-kadang ya Saya suka cepat tersinggung dengan bicara mereka gitu Seolah-olah kok saya jadi Jadi apa ya Seperti Jadi sorotan mereka gitu Apa-apa yang saya kerjakan di komentari Apa yang saya kerjain di komentari seperti itu Jadi saya kan asalnya was-was juga nih Apa maksudnya gitu Termasuk nih Adik saya udah juga terpengaruh nih Saya tanya sama adiknya dulu ya Jadi Pak Ahmad Kan tadi sebelumnya belum pernah seperti ini ya Kalau sakit-sakit berat lain itu belumnya pernah Belum pernah sih dokter Belum Dari kecil yang semenjak saya ingat itu Karena memang dari Serumah dari dulu Enggak pernah pisah rumah Sama ini kakak saya Jadi memang Enggak ada sakit yang lain Yang denderita Sakit berat Yang sampai dirawat inap Belum pernah Minum obat lama Enggak ada ya Belum pernah Kalau keluarga lain Ada yang pernah seperti ini Nenek dulu ada dokter Tetapi Karena Sudah tua Dan kami pun masih kecil Jadi enggak begitu ini Tapi ada dengar dulu Nenek juga Enggak mengalami hal seperti ini dokter Sebelum mengalami seperti ini Bu Riani Kalau dengan teman-temannya Bagaimana Pak hubungannya? Dahulu Suka ini Bergaul Namun Semenjak Satu bulan Ini Sudah mulai menarik diri Sudah sering di rumah Menarik diri karena kondisi mereka seperti itu Kalau mereka enggak ada membuat Suatu suasana yang Yang Bikin kita masalah Kita enggak akan Menarik diri Jadi karena lingkungannya Memang bikin ibu enggak nyaman Iya Bikin ibu enggak nyaman Iya Kau pernah minum obat apa Sebelumnya Pak? Sebelum kemari? Belum Belum pernah dokter Ini baru pertama saya bawa Ini pun waktu saya bawa Sempat ribut juga Sama kakak saya Karena kakak saya Katanya enggak sakit Dokter bilang tadi obat Saya enggak merasa saya sakit Saya merasa ini hal-hal yang wajar Saya kerja bagus Tujuan saya ada Kok dia bilang saya sakit? Iya Ibu merasa bahwa sebenarnya Teman-teman ibu itu Yang enggak senang Cuman karena itu Jadi terasa tidak nyaman juga Kan ibu ya Selalu waspada Terus Iya Ada yang Iya Kadang kan dong Kalau misalnya saya Ingat-ingat kayak gitu Tiba-tiba ada yang resek Saya tutup kupin Dengar musik aja sendiri Saya pikir ya Mungkin mereka enggak levelnya saya Enggak levelnya kenapa? Karena saya enggak suka yang kayak-kayak gitu Mending kita happy Memang dong selama ini Saya kok senang musik Senang bikin Atau suasana hati lebih nyaman Bersemangat itu Ya saya rasakan gitu Ya saya pikir Bukan karena sakit Saya anggap itu masih wajar-wajar aja Jadi ibu ini kan ditemani oleh adik ibu Pak Ahmad Ibu sebenarnya ada berapa bersaudara ya bu? Kami ada tiga dong Tiga Saya yang paling tua Ini adik saya yang paling bungsuk Ada satu lagi Tapi enggak di sini dong Itu perempuan atau laki-laki? Itu perempuan dong Perempuan ya Terus selama ini Ibu tinggal dengan siapa? Saya Saya sendiri dong Kebetulan ibu sama Ahmad ini Ibu bapak sama Ahmad saya sendiri Ibu sudah berkeluarga? Belum Oh belum Berarti ibu sudah punya rumah sendiri? Ya Itu kan karena kerja keras kita kan dok Bila saya Cuman pengennya satu Ya selain punya rumah Ya paling enggak motor saya bisa ganti mobil gitu dok Di daerah mana itu rumahnya ibu? Di Perumna Selingke dok Oh di situ Iya Jadi mungkin Saya selanjutnya Bicara sama adik ibu Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan Ibu ada yang mau disampaikan lagi Atau ada yang mau ditanya? Ya saya Saya merasa saya enggak sakit lah dok ya Jadi dokter enggak perlu kasih obat saya Iya Seperti itu Dan enggak semuanya yang disampaikan oleh Ahmad ini benar gitu Iya Baik Kalau kayak gitu Saya ngobrol sama Pak Ahmad ya Jadi Pak Ahmad Tadi kan kita udah minta tunggu Ibu Ria di luar sebentar ya Saya ada yang membicarakan Kayaknya Kalau ada Ibu Ria mungkin agak sulit diterima sama Ibu Ria Iya Jadi kalau dari yang kita lihat tadi Kan memang ada beberapa keluhan ya Dari Ibu Ria yang menurut Pak Ahmad dan teman-temannya di kantor Sudah mengganggu Baik dalam aktivitas pekerjaan maupun sehari-hari ya Jadi kalau dari kami secara kedokteran Ini sepertinya perlu diberi pengobatan Iya Namun memang Ibu Ria nya merasa tidak sakit Dan dia tidak mau minum obat Jadi perlu bantuan keluarga untuk bisa Membujuk atau Apa ya istilahnya ya Memberi obat ya Pelan-pelan supaya Ibu Ria nya bersedia minum obat Nah pengobatan Ibu Ria ini perlu waktu yang lumayan Pak ya Jadi perlu dukungan keluarga Kira-kira apa Bapak mau diskusi dulu sama keluarga di rumah atau bagaimana? Ya dokter ini kan kakak saya kan sendiri dia juga tinggal terpisah memang tidak jauh dari rumah kami ya Mungkin dalam hal ini Alangkah baiknya kakak saya mendapatkan ini obat dokter Karena memang sudah mengganggu sekali aktivitasnya Untuk Untuk Apa Keluhannya ini Mengarah kemana dokter ya Iya Jadi kalau dari yang tadi Bapak cerita Dari yang Ibu Ria sampaikan kan Terus kita lihat Itu kan pertama ada Bicara sendiri yang Ibu Ria bilang Ada suara yang mengajaknya mengobrol Dan malam itu dia merasa senang karena ada teman Katanya seperti itu tadi ya Terus kemudian juga Ibu Ria yakin Kalau teman-temannya itu tidak suka dengan Ibu Ria Terus tidak senang dengan apa yang Ibu Ria lakukan ya Terus ke kondisi ini sudah hampir satu bulan lebih ya Ya satu bulan lebih Jadi kalau dari gambaran yang ada itu Kemungkinan saat ini di diagnosisnya dengan skizofrenia Pak Iya Nah skizofrenia itu memang perlu pengobatan Nah pengobatannya itulah yang tadi saya bilang Perlu kita pantau dalam beberapa waktu Begitu Dari kami keluarga bisa membantunya Iya dengan mendukung Dalam kesehariannya sementara Tadi kan dibilang sementara saat ini Ibu Ria nya tinggal sendiri ya Iya Nah tentu dengan kondisi Ibu Ria saat ini Saran saya lebih baik ada yang menemani Pak Karena kondisi Ibu Ria yang cenderung curiga Terus kemudian mudah marah ya Iya Tentu kita menjaga supaya tidak terjadi Hal-hal yang membahayakan ya Baik Ibu Ria nya maupun ke orang lain Iya Siap Dut Baik Bapak ada yang mau ditanya atau ada yang mau disampaikan lagi Sudah cukup Sudah ya Baik nanti saya tinggal buat resepnya dan Bapak bisa tebus Nanti mungkin sekitar satu minggu Pak Iya Untuk kontrol kembali kita lihat bagaimana perkembangan Ibu Ria Dan responnya dengan obat yang terapi yang kita berikan ya Iya Terima kasih banyak Dutra Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan Maka kita harus menghasilkan status psikiatri Status psikiatri terdiri dari penampakan umum Perilaku dan aktivitas psikomotor Sikap terhadap pemeriksa Mood Affect Keseriasian affect Persepsi Proses pikir Isi pikir Ingatan Orientasi Intelektual Daya tilikan atau insight Pendapat atau judgement Pikiran abstrak Ide kreatif Setelah dilakukan pemeriksaan Maka kita melakukan diferensial diagnosis Dari diferensial diagnosis ini Kemudian baru kita dapat menegakkan Diagnosis psikiatri pada pasien Untuk penata laksanaannya Kita perlu memperhatikan Dari aspek biologis Psikologis Dan sosial Demikian telah selesai Kita melakukan anamnesis Dan pemeriksaan status mental Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian